Halo bosku apa kabar bosku semua semoga sehat selalu dan lancar rezeki Oke bos jadi di video kali ini saya akan berbagi tips secara muda beternak lobet sistem koloni ya jadi lobet di kandang ini ada dua pasang ya bos saya rawat dari anakan saat remaja saya lepas lah ke kandang koloni ini artinya memang dulu saya banyak lobet tapi sudah saya jualin ya indukan ya jadi ini sisa-sisa saya taruh di koloni jadi cuman dua pasang Oke bos bagi yang sudah hadir dan sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak bosku Oke bos langsung aja kita simak videonya bos jadi ini kandangnya sangat sederhana sekali bos jadi ini kandang ayam golden pisen saya gunakan untuk beternak lobet juga saya letakkan dua pasang di sini ya jadi ini lobetnya ada dua pasang dan ini sudah mulai produksi di sini bos mantap sekali nanti akan kita cek lodoknya ya bos jadi simpel aja bos untuk ternak lobet ini kita hanya perlu memenuhi kebutuhannya dan membuat dia nyaman bos jadi di kandang itu walaupun tidak terlalu tertata kita dengan cantik yang penting dia nyaman bos dia akan produksi dan pastikan jumlah jantan dan jumlah betinanya itu setara ya atau ya beda sikit nggak papa yang penting jangan terlalu jauh ya maksudnya jangan sampai kita 10 jantan tapi betinanya cuma tiga itu kurang baik bos jadi ini gelodoknya dua biji saya taruh ya itu yang satu sudah mulai masuk gelodok juga yang satu sudah produksi jadi ini nanti akan kita cek gelodoknya itu indukannya jadi ini ada dua pasang jenisnya ini biola green dan lepom ya lepom atau pastel biru karena memang biola ini sekarang juga harganya sudah tidak seperti dulu jadi tidak apa-apa kalau kita campur dengan lepom oke bos jadi ini induknya ya ada dua pasang kita ya disini ini sebetulnya masih muda-muda burungnya cuman udah mulai produksi ini perdana lah itu udah keluar yang lagi ngeram ya jadi ini dia telurnya ada tiga bos semoga bisa menetas segera ya ini sarangnya saya dari kulit-kulit jagung dan itu ada sebagian itu bulu pisen itu diambil oleh burungnya untuk sarangnya jadi nggak papa kalau yang macam daun kering itu itu adalah kulit jagung saya kasih jadi bisa macam-macam untuk sarang lovebird ini yang ini kosong ya yang ini kosong belum disusun sarang karena ini memang gelodoknya pun baru belum lama saya taruh yang satu karena kemarin hanya satu dulu saya taruhkan saya kira belum waktunya bertelur tiba sudah bertelur yang satu baru saya tambahkan gelodok ternyata cepat sekali jadi mantap bos yang penting kita penuhi kebutuhannya memang dia jenis kelaminnya jantan dan betina jadi mantap dia akan produksi di kandang ini ini kandangnya berukuran satu setengah meter kali dua setengah meter lah kira-kiranya ya jadi ini sangat sederhana sekali ya dia tidak ditata untuk kandang koloni cuman berukuran spontan aja kemarin pas gak ada kandang jadi saya lepas di sini ya di kandang golden pisen dan tidak disangka dia telah bertelur secepat ini ini masih muda kali burungnya bos paling ada lima enam bulan usianya cuman dia udah bertelur ya jadi mantap kali bos ini ayam golden pisen kita ya jadi itu lobetnya biola green dan lepom ya jenisnya ya Oke semoga menetas dan berkembang menjadi banyak bosku jadi ini burungnya cantik-cantik ya bos Oke bos jadi kira-kira segitu dulu video dari saya bosku terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati